Halo guys, ini dia Mitsubishi Expander yang tipe GLS yang manual Tapi ini masih yang facelift per improvement ya Karena yang 224 tuh dapet improvement nih Walaupun gak banyak sih, karena cuman velaknya dapet hitam Untuk harga, ini masih V23 ya Dia harganya Rp. 265.700.000 OTR Bandung Dan ini hitam ya warnanya Kalau misalkan warna putih, dia nambah lagi Rp. 1,5 juta Untuk unit ada di Mitsubishi di Rancang Ekek Untuk kota marketingnya bisa cek di description Sebelum kita mulai, kuncinya kayak gini nih GLS masih kunci biasa ya, sama kayak DXC juga nih Cuma kalau kita kunci nih, dia gak ada auto-folding ya Untuk detail-detail hotline Disini lampa senja ya, bukan DRL Karena DRL cuman di Expander Cross Ini lampa senja disini ya, boklam Lampa utama disini dia Crystal Motivator Holo Game Boklam tetep ada ya Disini Crystal Motivator Holo Game Jadi jadinya Expander temurah ya, karena tipe GLX udah gak ada lagi Semenjak di 2021 awal Grillnya hitam ya, dia semuanya bodi kayak gini Dan desainnya Mitsubishi, dia dynamic shift ya Velgnya pake ban, download and safe EC310 Plus dengan profil ban 9565R16 Finisinya kayak gini ya, dia silver Disitu dia ada side skirt Semen disini Spion, Spion dia semuanya bodi Handle sini mau datarik dia semuanya bodi ya Tapi ini belum Smart Key, karena Smart Key cuma di tipe ultimate doang Kita buka doang ya mobilnya Nah kayak gini Misalnya kita ke dalamnya Untuk door trim Full black ya Disini full black Tapi masih full haplastik Jadi masih sama cetakannya kayak di privacelift Handle sini dia Chrome Disini ada di silver Padrena pasisi ya Yang auto cuma si driver nih Meboka maupun tutup Disini ada window lock Nisantra lock Ada speaker, cup holder, dan door pocket nih Joknya manual Dia cuma dapat electronic landing dan sliding Tipe GLS belum ada register ya Disini buat buka tankenya Ini transmisi manual, 3 pedal kayak gini Buat buka kapesinya disini Ini laci penyimpanannya Disini ada buat mati sampai kontrol Dan ini dia ada adis last stop Yang malah gak ada di varian CVT ya Small CVT malah udah gak ada loh Kalau manual dia masih ada Disini ada buat etic mirror Disini ada kisi AC Untuk bahan dashboard disini dia standar haplastik Kuncinya kayak gini ya Nih tadi ya Nyatuh sama remote So coba kita nyalakan Kondisi pintu terbuka Nah ini Dan kalau manual kita mesti tekan penyakit untuk nyalakan ini ya Nah nih kayak gini ya Ini udah nyaman nih Untuk speedometer Gak ada perubahan sih Dia masih sama kayak versi sebelumnya Ada odometer Trip A trip B Ini buat brightness Sisa bensin Rata takusus BBM Ini buat idle Ada osa temperatur Interval service Ini balik lagi ke odometer Ini buat lampu senja ya Ini kanan sini saklar headlamp Lengkap dengan saklar fog lamp nih Cuma ini belum auto Disini ada polos ya Gak ada apa-apa Disini saklar wiper yang sudah intermittent Dan bisa diatur-atur waktu nih Dia lengkap dengan wiper belakang Ini tombol auto disini switch nih Dia udah dapet ya Setelah kayak gini nih Masih model 3 palang kayak gini Masih kayak gini Udah dapet botol telepon nih ya Yang ini Airbag juga dia jumlahnya cuma 2 Untuk pengaturan setir Disini dia tilt dan telas kopik Lengkap ya kayak gini Tipe GLS Stirnya bahannya masih karet kayak gini Untuk disini gak ada grip bagi yang pengemudi Sunvisor Sini lengkap dengan card holder Ini ada lampu kabin ya Bukan mau baca Sub yang tengah disini Day night view Head unitnya Gak ada perubahan sih Dia masih monitor Tapi ini bisa USB port ya Port 1 dan port 2 Yang bisa Apple CarPlay dan Android Auto Gak ada kamera belakang ya Tapi disini lengkap dengan pengaturan nih Ada bluetooth Ada visualnya Hashtagnya disini Ini tadi buat USB ya AC analog Arah semburan ini lumayan ya Ada ke badan sama badan kaki Cuma yang hilang ini Gak ada ke kacir depan ya Untuk phone divulger Semenjak facelift Dan yang ELS juga gak ada Red divulger Ini buat open close air Ini ada 1 power outlet Ini ada chip imananya Sampai sini gak ada chip Cukup dalam Belum ada wireless charging nih Ini gak ada chip laci ya Bagian kiri kanan Nah ini transmisinya nih Manual 5 speed kayak gini Dan dia Kalo G1 normal ya Kayak gini Kalo mau mundur Kita tarik tuas sini Posisikan kita ke air Nah Langsung mundur Cuma ini gak ada kamera mundur ya Mau posisi sepakir Perfect Sini mechanical Junya hitam Facing link sini Dia hitam Ada double cup holder Ambrace-nya ini gak ada ya Ini cuma laca aja nih Ini ada Koso dalam Dan di bawah sini Dia gak ada Peran aja Dia dummy Joknya Fabric ya Warna hitam Jadi inturnya full black nih Sekarang nih Seatpad disini Model fix Hand grip disini Model retract Sun visor Ini lengkap dengan car holder Dan vanity mirror Cuma lampunya gak ada nih Ini RPG sisi penumpang depan Facing disini Carbon ya Disini hitam Ada ini ya Separator Lagi disini standar nih Belum serpening Tapi dia lengkap dengan Shot USB ya Kayak gini Kayak gini Dan ini layout dari Dotrim Yuk kita lihat ke baris keduanya Yuk Device kedua Saya pakai di depan Untuk door trim Dia Sama ya Dia hard plastic Kayak gini Ada finishing Carbon Silver Handle sini hitam Dove Disini ada speaker Cup holder Dan door pocket Duduk di belakang dari Expander Lumayan lega ya Ini ada space Kita lima jari Lebih nih Cuma disini Ini gak ada space pocket nih Bagian driver Baru ada di sisi penumpang nih Driver gak ada ya Ini gak ada Sebabaknya bagian ke sini Dan ini penggerak depan Expander Camelnya gak terlalu tinggi Dan ini layout dari dashboard Dan Dotrimnya Mitsubishi Expander GLS Yang versi manual Tapi ini masih yang perimparan ya Nah ini Ini adalah Expander termurah Karena GLS Udah gak ada lagi ya Ini gak Udah dapet double lower Sebagai standar Dengan 4 Speed fan Disiasanya ada 4 Anggir bahkan disini Mulai dari track Seat bed Situ Masuklah tampang jelannya Headrest Ini kiri kanan lagi stable nih Dia tetap disini ada armrest Jadi Jangan ada kakak Kakak holder Kak holder Kanti kita lihat di baris ketiga aja nih Untuk pelipatan kursi Dia 40-60 Dan Kursi baris kedua ini Bisa saling nih Ini paling maju Ini paling mundur segini Heaton baris kedua disini Dia Mereka Mereka ya Setting 178 Yuk kita lihat dulu ke bagasi belakang Sebelum kita coba duduk Di baris ketiga Rem belakang disini Dia tromol Ini dia Stop M nya kayak gini ya Disini Udah lidi Semua tipe sama ya Disini Yang masih Di bawah itu lampasan aja Kalau lampu mundur disini Sudah lidi Ini tipenya GLS Tipe GLS Belum ada sesuatu Itu baru ada di tipe exit Dia juga belum ada kamera mundur Cuma lampu-lampur disini Dia juga sudah LED Itu logonya expander bagian kiri Untuk buka bagasi Pakai tombol ya Pakai gini Ini dia space bagasinya Ketika kursi ditegakin Masih besar ya Buat sebuah expander Di bawah sini ada Pakci penyimpanan nih Tiga Tepat ya Dan disini ada Penyimpanan tukit Atau dongkrak Untuk kursi Bisa dilipat Mampu-mampu ya Kalau dilipat Sejak Rata bagasi nih Kalau ngembalikinnya Kayak gini Untuk bagasinya Dia kayak gini Dengan ditutup Nah kayak gini Ini dia Desain di belakangnya Surah For All Mitsubishi Expander Yang tipe GLS Ini yang manual ya Yang facelift Di belakang sini Dia ada re-wiper Tapi gak dari divogger Ada hammer stop lamp Apple spoiler Antena mau di shot pool ya Cuma lagi gak ribet Gak dipasang nih antenanya Ini buat buka Tengki ya Bisa tambah timbal aja Kita kebar seketiganya Akses disini ya Dia mau atas tambel Kayak gini Tuh Kita kebar seketiganya Nah duduk di paling belakang Expander Ini kalau posisi maju ya Ini masih lumayan lega sih Masih ada space sekitar 5 jari Cuma posisi duduk Ini memang agak jongkok ya Karena lantai juga Oh enggak Dia gak terlalu jongkok Karena lantai memang gak terlalu tinggi ya Ini gak ada lampu baca nih Di belakang Disini ada seatbelt tiga titik Ini standar Sampai belakang sini Gripnya malah gak ada ya Cuma di depan dan tengah doang nih Kalau tipe GLS Ini ada chip impanan lagi disini Seatbelt juga masih ada ya Masih ketatonjolan Headrest Kira-kira yang gistabel nih Belipat aku sijar 50-50 Nah Height rumah seketiga Kalau misalkan direbakin Masih main lagi nih Saya gak sempit Di belakang sini gak ada aporot deh Cuma di depan doang Ini adalah chip impanan Sama cup holder bagi disini Yuk Kita lihat ke depan Untuk sisi penumpah-penumpah juga sama Kayak di driver ya Ini joknya masih manual Ada pangkat run climbing Dan sliding Disini gak ada laci ya Gak ada laci di bagian bawah Dan ini layout dari dashboardnya Seara for all Dari penumpah-penumpah kayak gini Untuk mesin Kodenya 491 ya Dia sebelum selesai Pas silinder dengan MyFact Outputnya 105 PS ya Dengan torsi 141 Nm Di bagian sini Belum ada cover ya Cover mesin Nah habis disini Disitu dia ada Aki yang cukup besar Untuk rom mesin Masih warna dasar ya Termasuk cup mesin Tapi disini Udah lengkap dengan perdamnya Motor belaknya Jangan penggerak Roda depan Oke Nanti begini video selanjutnya Mitsubishi Expander Yang tipe GLS manual Tapi ini masih yang Perimperman Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video saya berikutnya